Pertanyaannya, saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah kepada wanita Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya Wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya Nikahilah wanita karena agamanya, nisya kamu tidak akan menyesal Pertanyaannya, apakah seorang mu'alaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu, ilmu agama seorang mu'alaf masih nol dan masih jauh dari kata salihah She's a convert Baru itu, baru mu'alaf ya? Baru mau akan disini So she's going to be a convert Okay, she's just about to convert now She hasn't converted yet Belum mu'alaf, jadi belum mu'alaf Tapi ada pertanyaan, dia menanyakan pertanyaan Nabi Muhammad SAW Berlaku bahwa pria mencari 4 hal dalam seorang pasangan hidup Yaitu kecantinan, kekayaan, ilmu Dan nama baik Apabila dia menerima Islam Kenapa, apakah ada seorang yang akan menikahinya? Dan ada kekayaan, kecantikan, pengetahuan Itu bukanlah suatu hal yang haram Tapi kita harus melihat adalah kebaikan Apabila seorang non-Muslim dapat menerima Islam Kenapa ada yang ingin menikahi anda? Dia tidak bilang pengetahuan Dia bilang kebaikan Yang bisa menerima Islam Artinya imannya tinggi Menerima Islam adalah karena dia Percaya akan Allah, Rasul, Al-Quran Dan hadir Jadi menurut saya Seorang yang masuk Islam hanya karena iman Secara rata-rata memiliki iman Yang lahir dari keluarga yang Muslim Terutama di Indonesia Banyak orang yang lahir dari keluarga Muslim Tidak mengikuti Al-Quran Jadi saya merasa Apabila kita menerima Islam Karena keindahan Islam Iman anda Dan kebaikan anda Akan lebih tinggi Dibandingkan dengan seorang Muslim Di Indonesia Pada umur Dan apabila anda telah menerima Islam Dan anda baca lebih baik Sebentar lagi anda akan jauh lebih tinggi Jadi apabila anda menerima Islam Dan mulai mempraktekannya Sholat, puasa dan Insya Allah Mungkin akan ada Banyak orang yang ingin menikahi anda Banyak yang mau menikahi sama kamu Yang penting imannya dulu aja Yang penting Allah punya Itu tergantung iman Mungkin banyak kita praktek Makin iman dan pahala Yang akan kita Sistok, answer the question Sistok, would you like to accept Islam? Apakah anda ingin memeluk Islam? Do you believe that there is one God? Yes Do you believe that Prophet Muhammad Is the last and final messenger? Yes Is anyone forcing you to accept Islam? No Are you doing out of your own free will? Hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will out of your own will? Oh yes Insya Allah I said in Arabic And you can repeat it Dalam bahasa Arab Asyadu Asyadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa Asyadu Wa Asyadu Wa Asyadu These are tears of joy These are tears of joy These are tears of a moment Wa Asyadu Asyadu Anna Mohammedan Mohammedan Abduhu Abduhu Warfuluhu I bear witness I bear witness That there is no God There is no God But Allah But Allah And Prophet Muhammad Is the messenger Is the messenger And servant And servant Of Allah Allah Masya Allah Because Muslim And I pray for you That may he give you more knowledge More hidayah So that you practice your day And you practice your day And you practice your day Insya Allah May Allah reward you And insya Allah May Allah grant you jannah Sister May Allah grant you jannah Allah